Intro Pelatihan ini diselenggarakan oleh rekan saya, Charles Siap, dan saya, Cindy Amelia Binawan, mahasiswa Prodi Pengelolaan Kewatelan Fakultas Pariwisata Universitas Cerita Harapan, Angkatan 2018. Pelatihan ini mengusung tema, pengenalan, dan pelatihan mengenai olahan gluten atau biasa yang disebut seitan. Nah, gluten itu atau biasa yang disebut juga seitan atau wet protein merupakan bagian kiruan yang terbuat dari tepung protein tinggi yang diberikan darah. Kemudian juga diberikan air dan dibilas yang nantinya dapat diolah dan dibumbui dengan berbagai cara. Nah, gluten sendiri memiliki tekstur yang sangat mirip dengan daging sehingga gluten ini menjadi sangat populer dan ideal untuk hidangan vegetarian maupun vegan, termasuk bagi mereka yang tidak dapat mengonsumsi kedelai. Nah, gluten ini sendiri juga dianggap sebagai sumber protein yang tinggi, terutama bagi mereka yang menjalankan pola makan vegetarian maupun vegan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sebetul karakteristik dari gluten. Gluten itu merupakan daging tiruan yang terbuat dari tepung protein tinggi yang memiliki penampilan, rasa, tekstur, dan aroma seperti daging. Gluten memiliki tekstur yang berserat dan elastis dengan kandungan protein tinggi sehingga cocok untuk dijadikan pengganti daging. Gluten sendiri memiliki rasa yang netral dan minan sehingga sangat mudah untuk diolah dan menyerah bumbu-bumbu serta rasa dari bahan-bahan yang ditambahkan selama proses memasak nanti. Gluten mengandung sejumlah kecil sodium dan sangat rendah lemak. Setiap 100 gram gluten, dia mengandung 126 kalori, 0,6 gram lemak, 13 miligram sodium, 44 miligram potassium, dan protein sebesar 25 gram. Selain itu juga, gluten mengandung vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan tebuh manusia. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan cara pembuatan gluten atau yang biasa dikenal dengan istilah seitan. Langkah pertama adalah dalam wadah besar, masukkan 1 kg tekung protein tinggi, 625 ml air, dan 1 sendok makan garam. Lalu campur rata dengan tangan hingga adonan kalis dan membentuk permukaan yang halus. Pindahkan adonan ke wadah bersih dan rendam dengan air hingga seluruh permukaan adonan tertutup dan diamkan selama 2 jam. Kemudian ganti dengan air baru dan mulai mencuci adonan. Cuci dan bilas terus adonan hingga teksturnya berubah menjadi lebih terurai dan halus. Proses ini dilakukan hingga 15 kali untuk hasil yang maksimal. Hal ini dilakukan guna menghindari hasil akhir yang lembek dan tertepuk. Masukkan garam pada 2 bilasan akhir untuk meningkatkan tekstur pada adonan. Buang air hasil rendaman dan ganti dengan air yang baru. Lalu tambahkan garam pada penyucian akhir guna memaksimalkan tekstur gluten pada produk akhir. Terlihat adonan sudah berubah tekstur dan menyusut. Hal ini dikarenakan proses penyucian yang membuang sisa-sisa kandungan tepung basah di dalam adonan. Setelah warna air cucian sudah tidak terlalu putih pekat dan cenderung pening, disitulah kita bisa berhenti membilas adonan. Lalu letakkan adonan pada saringan dan diamkan selama 30 menit. Jangan lupa juga untuk memeras adonan untuk membuang air sisa yang masih ada di dalam adonan. Langkah selanjutnya adalah menaruh adonan di permukaan rata dan mulai memipikan adonan. Lalu mulai potong adonan menjadi 3 bagian panjang. Putar setiap bagian sebelum mengempang. Kemudian ke pengadonan dan tarik lalu ikat adonan agar mendapatkan tekstur hasil akhir yang berserat. Setelah dikempang, tarik dan ikat adonan guna untuk memberikan tekstur berserat pada adonan. Lalu rebus adonan dalam air atau kaldu selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan siap diangkat dan tunggu hingga dingin. Adonan kemudian siap diolah menjadi berbagai macam hidangan. Selamat siang semuanya para peserta dan juga Bapak-Ibu dosen. Pernahakan, nama saya Charles Siap, mahasiswa dari Universitas Perintah Harapan, Program Sedi Pengelolaan Perkotelan. Jadi tadi materi untuk produk gluten sendiri sudah dibawakan oleh teman saya, Sidi. Semoga sudah cukup jelas dan jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan, dikumpulkan di kolom chat dan akan kita jawab saat sesi akhir presentasi ini. Untuk makanan yang akan dimasak pada hari ini adalah dua menu, yaitu gluten woku dan juga gluten sambal mata. Untuk bahan-bahannya sendiri, kemarin juga sudah saya kirim semuanya ke SMKM UKM Center. Yang sudah ibu-ibu semua terima masing-masing. Untuk isi paket tersebut, bahannya sama seperti yang sudah di hadapan saya, yaitu untuk pertama bahan dari woku. Ada pasta dari woku itu sendiri yang sudah saya blender dan saya tumis sebentar. Bahan ini terbuat dari bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, cabai rawit merah, cabai rawit besar, cabai merah besar maksud saya, dan kemiri. Harus ditumis sebentar agar tahan lama dan warna kuningnya itu keluar. Lalu bahan lainnya, kita pakai kaldu jamur, karena menu ini PGTadian. Untuk substitusi dari kaldu ayam, kemudian cabai rawit merah, daun bawang, bawang putih iris, ada tomat segar, ada daun kunyit, ibu-ibu, untuk ciri khas dari woku ini sendiri. Ada daun pandan muda yang sudah saya iris tipis juga, ada air, ada jeruk limau, garam, gula, dan bintang utamanya sendiri yaitu potongan dari gluten sendiri yang sudah saya olah hari sebelumnya. Dan untuk lengkapnya, ada daun kemangi. Saya mulai saja ibu-ibu untuk memasaknya. Jadi bahan yang saya kirim, tinggal ibu-ibu potong sesuai ukuran yang diinginkan. Untuk daun-daunnya, ibu-ibu bisa iris tipis saja. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita ingin menumis pasta woku tersebut. Bisa dimasukkan semuanya saja ibu untuk satu porsi woku tersebut. Dan dagingnya bisa digunakan setengah. Setengahnya lagi untuk sambal matah. Jadi sambil menunggu tumisan ini, kita bisa langsung masukkan potongan glutennya. Sudah saya potong kira-kira kotak-kotak sekecil ini ya. Bisa dimasukkan setengah dari gluten yang saya berikan. Lalu ini ditumis saja ibu untuk pastanya sendiri, belum saya bumbui. Jadi nanti harus ada bantuan dari jeruk, dari cabai rawit lagi, garam, gula, dan kaldu jamur. Untuk menambah rasanya. Ditumis untuk daun-daunannya kita masukkan terakhir ya ibu-ibu. Lalu bisa masukkan potong irisan bawang putih. Ditumis saja hingga harum. Jadi cita rasa dari makanan woku ini sendiri adalah pedas, asap, dan asam. Bisa dimasukkan potongan cabai rawitnya. Lalu bisa dibantu juga dengan sedikit air ya ibu-ibu. Agar bumbunya bisa meresap ke daun-ibu lebih baik lagi. Saya melakukan PKM ini secara online. Sangat disayangkan sekali. Tidak bisa bertemu ibu-ibu secara langsung. Dan melakukan praktek ini bersama-sama. Namun untuk biar agar waktunya efisien, ibu-ibu dapat melakukan prakteknya untuk kedua resep ini setelah acara ini berakhir ya ibu-ibu. Lalu bisa masukkan daun kunyit. Yang sudah diiris tipis. Daun pandan. Kaldu jamur. Daram. Dan juga gula pasir. Lalu siapkan juga jeruk limau untuk perasan di akhir masakan. Lalu ada tomat ibu-ibu setengah buah. Kita iris kasar saja. Sekarang kita seperti ini ya ibu-ibu. Jadi sudah terlihat masakannya sudah mau jadi sebentar lagi. Dikarenakan bumbunya sendiri sudah mau matang. Bisa ditambah lagi sedikit air. Lalu masukkan potongan tomat. Lalu ini bisa kita tunggu saja hingga bumbunya meresap. Lalu kita beri isi perasan jeruk dan juga masukkan daun bawang. Dan untuk step terakhirnya adalah kita masukkan kemangi. Jadinya tidak terlalu layu. Oke jadi saya masukkan perasan jeruk. Saya pakai satu buah jeruk ya ibu-ibu. Lalu untuk yang terakhir kita masukkan daun kemangi. Karena ciri khas dari woku sendiri adalah dengan daun kemangi. Jadi ini sudah mau matang ya ibu-ibu. Dapat terlihat warna yang dominan ada warna oranye dan merah dan juga hijau. Dan untuk resep sendiri yang saya berikan di buklet bisa ibu-ibu ubah-ubah lagi sesuai celera ibu-ibu masing-masing. Ini juga tercium, baunya sudah sangat keluar ya ibu-ibu. Nah jadi untuk menu woku ini sendiri sudah jadi. Tinggal siap untuk di-tasting. Jadi proses masaknya ini mudah ya. Karena pasta sendiri sudah saya buat. Dan jika ibu-ibu ingin membuatnya sendiri dapat mengikuti resep yang sudah saya berikan. Untuk menu pertama sudah selesai ya ibu-ibu. Dan akan berlanjut ke menu kedua. Baik, untuk menu kedua sudah siap untuk dipraktekan. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya Charles untuk memandu live cooking menu kedua. Baik, sudah terhubung. Oke, saya mulai ya ibu untuk resep kedua. Resep kedua adalah sambal mata. Untuk sambal mata yang berbahan dasar dari bawang merah tentunya irisan cabai rawit, serai, jeruk limau, irisan daun jeruk, minyak kelapa, terasi, kaldu jamur, dan juga seitannya itu sendiri. Untuk resep ini juga bisa ibu-ibu tambahkan kecombrang agar lebih harum dan jika itu menjadi selera ibu-ibu sekalian. Kita langsung mulai saja. Yang pertama, masukkan irisan bawang merah ke dalam wadah. Bentar ya ibu-ibu. Dan berikan juga sedikit garam. Jadi, cara ini saya dapatkan dari senior-senior saya yang orang Bali saat saya magang melakukan praktik kerja lapangan pada bulan Januari hingga bulan Juli kemarin. Teknik ini dilakukan agar mengeluarkan air-air dari bawang tersebut. Agar nanti juga dapat lebih tahan lama. Jadi, bawangnya dengan sedikit garam kita remas-remas seperti ini. Dan untuk resep ini, suiran gluten tersebut bisa ibu-ibu goreng terlebih dahulu dan suir-suir agar lebih merupai dengan dada ayam suir. Setelah sudah diremas-remas dengan garam, dapat dimasukkan irisan cabai rawit sesuai selera saja. Lalu, serai yang sudah dicincang halus ya ibu-ibu. Lalu, daun jeruk. Kemudian, jangan lupa panaskan minyak kelapa. Jadi, yang sudah dikantung kecil itu, saya campur setengah minyak kelapa dan juga setengah minyak goreng. Jadi, ibu-ibu bisa pakai untuk sekali pakai saja. Yang ada di tempat tambah mata, di plastik kecil. Minyaknya kita panaskan. Lalu, untuk terasi yang sudah dihancurkan, bisa ibu masukkan ke dalam minyak agar terasnya matang dan harum. Lalu, tambahkan faldu jamur. Dan juga setengah. Lalu, bisa diremas-remas lagi. Tinggal step terakhirnya itu, kita masukkan minyak yang sudah panas dan juga terasi. Lalu, tinggal dicampur dengan suiran seitan yang sudah digoreng. Sudah, ya, ibu-ibu. Minyaknya sudah cukup panas. Bisa langsung kita sirap. Lalu, tinggal diaduk. Jadi, sebenarnya untuk membuat sambal mata ini sangat mudah. Karena bahannya itu tinggal diiris tipis semua. Dan terakhir, disiram dengan minyak panas. Lalu, masukkan potongan seitan. Dan tinggal dikampur rata, ibu-ibu. Dan seperti itu, ibu, untuk resep kedua, yaitu sambal mata. Dan nanti kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu semuanya. Baik, terima kasih. Halo, ibu-ibu semuanya. Jadi, saya sudah bergabung dengan rekan saya, Cindy. Dan berikut adalah hasil presentasi masakan dari Woku yang tadi sudah kita buat. Jadi, disini sudah satu piring Woku dan juga sambal mata yang tadi sudah kita buat. Dan jadi sebenarnya kita membuat PKM ini adalah dari pengembangan skripsi kita. Yaitu 20 olahan Nusantara dari gluten itu sendiri. Jadi, pada bulan lalu, rekan saya juga sudah membuat 20 macam masakan Nusantara. Ada sate ayam, soto, mie ayam, opor, rendang. Jadi, gluten itu bisa dimasak menjadi berbagai macam olahan ibu-ibu. Menjadi substitusi dari daging maupun ayam. Jadi, untuk pertanyaan terutama dari Yanti Setraf, yaitu pertanyaannya dengan mengkonsumsi gluten, ada dampaknya enggak sih buat kesehatan? Kita bencahkan dulu ya ibu-ibu untuk pertanyaannya, lalu baru kita jawab. Untuk pertanyaan kedua, yaitu dari Yopithesa, kalau di pasar ada yang namanya proteina. Itu sama atau beda dengan gluten? Pertanyaan ketiga, dari Yopithesa lagi dan Ibu Nina Riana, Tahan berapa lama gluten, penyimpanan kulkas atau freezer? Untuk gluten sendiri, tahan dalam suhu apa dan berapa lama? Kemudian ada pertanyaan dari Tari Rashid. Kalau kita mau buat gluten lebih banyak, untuk disimpan dan dipasarkan produknya, bahan-bahannya apakah bisa didapatkan di pasaran? Baik, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Mungkin kita bisa langsung jawab. Untuk pertanyaan pertama, boleh ditambahkan lagi dari Yance Setraf. Jadi, untuk pertanyaan pertama, terima kasih dari Yance Setraf. Akan saya jawab, dengan mengonsumsi gluten, ada dampaknya enggak sih buat kesehatan? Jadi, gluten sendiri memiliki kandungan yang sangat baik untuk Ibu, tinggi akan protein. Namun, untuk masyarakat yang mengikuti pola makan vegetarian, mereka pun tidak mengonsumsi gluten setiap harinya, hanya beberapa kali. Jadi, tidak sepenuhnya bergantung pada gluten. Karena untuk mengimbangi nutrisi-nutrisi lainnya yang tidak ada dalam kandungan gluten. Karena gluten sendiri tidak kalah proteinnya dengan tahu, maupun dengan ikan atau dengan sumber protein lainnya. Jadi, untuk saran saya, gluten itu sangat sehat, kandungan giznya sangat baik. Namun, tidak terlalu baik juga jika setiap hari itu kita konsumsi secara terus menerus. Baik, kita lihat pertanyaan dari pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Ibu Yoko Teksak. Baik, untuk menjawab pertanyaan. Kalau di pasar ada yang namanya protein, protein itu sama atau beda dengan gluten? Baik, Ibu. Pertanyaan kedua, terima kasih dari Ibu Yoko Teksak. Pertanyaannya, kalau di pasar ada yang namanya protein, itu sama atau beda dengan gluten. Jadi, produk protein sendiri sudah dikomersilkan dalam kemasan-kemasan, yaitu protein itu olahan dari tepung kedelai, tepung dari kacang kedelai yang menjadi bola-bola kecil untuk Ibu Yoko Teksak. Dan bedanya dengan gluten itu dari bahan dasarnya. Gluten berbahan dasar dari tepung keribu protein tinggi. Sedangkan, proteina berbahan dasar dari tepung kedelai. Untuk menambahkan sedikit, Ibu-Ibu, jadi kalau yang memiliki alergi terhadap kedelai, mereka tidak bisa mengkonsumsi proteina karena terbuat dari tepung kedelai. Jadi, bisa disarankan untuk mengkonsumsi gluten yang terbuat dari tepung kedelai. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tahan berapa lama gluten? Penyimpan tangan kubah atau freezer? Untuk gluten sendiri, tahan dalam suhu apa dan berapa lama? Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Ibu Yoko Teksak dan Ibu Inalian. Minalian, nah, tahan berapa lama gluten? Penyimpanan kubah atau freezer? Untuk gluten sendiri, tahan dalam suhu apa dan berapa lama? Oke, jadi ada tiga pertanyaan ya. Untuk tahan berapa lama gluten? Untuk pertanyaan kedua dulu, Ibu-Ibu. Penyimpanan di kubah atau di freezer? Untuk saya pribadi, gluten ini bisa disimpan di freezer maupun di kulkas. Jika di freezer, bisa tahan hingga 2-3 minggu, Ibu-Ibu. Karena freezer itu sangat baik untuk penyimpanan. Namun jika di kulkas biasa, gluten ini tahan hingga 1 minggu, Ibu-Ibu. Karena setelah 1 minggu, produk dari bola tersebut yang Ibu-Ibu terima, dia akan mengeluarkan sedikit lembir dan berbau. Setelah 1 minggu di dalam kulkas. 1 minggu lebih di dalam kulkas. Kulkas sendiri tahan dalam suhu sekitar. Tadi sudah terjawab ya, kalau di freezer, biasanya di suhu lumes dan kalau tidak di dalam freezer, di dalam kulkas biasa. Ya, di kulkas sendiri bisa 10 derajat, 7-7 kalau di suhu ruangan itu sudah berbeda ya, kalau untuk tahan. Jadi baiknya penyimpanan itu dalam kulkas maupun freezer. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Ketanyaan dari Tari Rashid, yaitu kalau kita mau buat gluten lebih banyak untuk disimpan dan dipasarkan produknya, bahan bakunya apakah bisa didapatkan di pasaran? Tentunya bisa. Maaf, Ibu. Pertanyaan keempat dari Ibu Tari Rashid, kalau kita buat gluten lebih banyak untuk disimpan dan dipasarkan produknya, bahan bakunya apakah bisa didapatkan di pasaran? Ini akan saya jawab. Jadi, untuk bahannya sendiri, kita menggunakan tepung peribu protein tinggi merek Chakra Ibar Ibu-Ibu, yang bukusnya warna hijau. Jadi, bisa Ibu-Ibu beli kemasan 1 kg, 5 kg, maupun untuk komersil ada yang 25 kg. Saya sendiri kemarin menggunakan kemasan yang 25 kg ditambah 1 kemasan yang 5 kg. Jadi, dari 30 kg tepung tersebut, kita mengolah menjadi 30 bola gluten yang kita bagikan perataan ke Ibu-Ibu semua. Baik, sebelum mengakhiri acara, saya ingin memastikan kembali untuk para peserta agar dapat mengisi post-test melalui link yang telah dikirimkan melalui kolom chat dan juga nanti melalui grup WhatsApp. Saya, Sia Melia, mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak SMA UMK Senter, para dosen, dan peserta sekalian yang telah berpartisipasi dan menikmati acara pengenalan dari latihan ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan pada acara ini, semoga banyak ilmu baru yang didapat oleh Ibu-Ibu sekalian. Akhir kata, saya perwakilan dari tim acara ini mengucapkan terima kasih dan acara Zoom ini akan diakhiri, peserta diperbolehkan untuk meninggalkan. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih.